klik berita acara disini kita tinggal mengisi berita acara dulu ya nah harap diperhatikan lagi untuk berita acara kalau yang dipakai integritasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama saya tadi ekje disini kita masih membahas terkait ANBK ya untuk yang proses yang dipersih hal apa saja sih yang dipersiapkan proktor ya untuk administrasi pelaksanaan ganti bersih paket C langsung saja disini kita praktekan ya seperti biasa kita pergi ke alamat ANBK nya kita login seperti biasa ya nah setelah kita login disini langsung saja kita pergi ke menu assessment nasional ya disini yang kita butuhkan adalah pertama kita mengecek ya di pakta integritas ya disini kita cek nah jika kalian belum membutkan ya untuk kepala sekolah proktornya siapa teknisnya siapa pengawasnya siapa segera di input saja ya untuk pelaksanaan proses geladi bersih karena kita akan melakukan upload tabter hadir ya atau berita acara geladi bersih nah untuk menambah misalnya disini kita akan menambah pengawas ya pengawas kita klik aja tambah disini nah disini untuk nip nya kita pilih strip aja namanya kita inputkan disini ya misalnya nah untuk pilih tugas disini kita pilih saja ya disini kita pilih pengawas nah untuk pengawas disini kita pilih jenjangnya ya disini untuk pengawas pastikan kita silang ya tinggal kita pilih saja untuk sekolahnya dimana nah kalau sudah kita tinggal klik aja simpan nah klik ok nah pastikan disini semua ya untuk nanggung jawab proktor teknisi dan pengawas wajib di input terlebih dahulu ya nah setelah kita ke fakta integritas disini ya kita berurut aja ya disini untuk komputer proktor nah untuk melakukan sinkronisasi tinggal menunggu password ya dari webnya disini ya kita tunggu saja passwordnya nah yang dilakukan seterusnya adalah disini kita tak kartu login ya kita berurut aja dari atas ke bawah ya kita cek kita cetak kartu loginnya tinggal kita pilih disini kita pilih ujiannya karena saya nyakuin KBM ya disini kan ada paket A, B, C ya disini kan karena pasangan paket C kita pilih yang paket C nah untuk semua gelombang kalau mau dipilih ya dipilih saja disini kita akan semua ya dibiarkan saja disini ya langsung kita pilih cetak nah otomatis disini semua peserta ya untuk pelaksanaan peladih bersih aslinasional paket C tampil untuk kartu loginnya nah langsung saja kita pergi ke menu cetak cetak disini kita simpan sebagai pdf aja buat R-shape kita simpan ya atau kita download save nah kalau sudah kita download kartu login ya langsung disini kita pergi lagi ke cetak daftar hadir ya daftar hadir kita pilih lagi ya ujiannya kecet untuk mata pelajaran ya disini kita langsung aja pilih ya nah untuk yang pertama kan literasi ya kita pilih yang hari pertama ya literasi klik tampilkan nah disini tinggal kita download saja ya daftar hadir melalui bersihnya kita tinggal pilih aja cetak seperti biasa kita download aja dulu terus kita pergi lagi ke daftar hadir ya tinggal kita pilih yang nomerasi yang hari kedua kita klik tampilkan nah tinggal kita pilih cetak lagi nah kalau sudah disepet semua untuk berita acara disini ya kita bisa mencetaknya langsung ya langsung saja disini kita pilih berita acara pelaksana ya nah untuk berita acara pelaksana ini sebaiknya dibuatnya setelah melaksanakan ujian saja ya untuk membuat sekarang sih bisa ya jadi kita caranya pilih yang pilih jenjang dulu paket C ya disini disini pastikan ya kita memilih ruangnya ya disini kan ruang satu ya pastikan yang pertama ini literasi ya hari pertama kan literasi ya kita klik aja disini nah klik berita acara disini kita tinggal mengisi berita acara dulu ya nah harap diperhatikan lagi untuk berita acara kalau yang di pakta integritasnya kita boleh memilih kepala sekolah pengawas proktornya siapa otomatis disini tidak akan bisa ya di input nah contohnya disini penanggung jawab kalau kita belum input pasti disininya tidak akan tampil makanya di menu pakta integritas di input dulu ya penanggung jawabnya proktornya dan pengawasnya kita pilih aja proktor kita pilih disini nama pengawas ya nah disini untuk berhadir sebaiknya yang tadi saya katakan ya kalau bisa ini pas sesudah pelaksanaannya baru kita mengisi berita acara dan mencetaknya disini kita plus aja nanti saja kita membuatnya caranya seperti itu sama saja nah setelah kita mempersiapkan administrasinya kayak kartu login daftar hadir tinggal kita pelaksana aja bila dipersinya kalau sudah selesai baru kita membuat berita acara nah untuk berita acara disini tinggal kita membuat setelah pelaksanaan selesai jadikan ketahuan peserta siapa aja yang tidak hadir oke mungkin sekian dari saya terkait persiapan pelaksanaan gadi bersih paket C jangan lupa di input administrasinya semoga berfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati